Jelang memasuki busi Budi ke Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah pada minggu depan, Polres Tebo telah mempersiapkan operasi Ramad Nia 2017. Kapolres Tebo AKBP Budi Rahmat mengatakan, tidak ada penambahan pos pada tahun ini. Jumlah lima pos sama dengan Ramadan tahun sebelumnya, yang terdiri dari tiga pos pengamanan dan dua pos pelayanan. Pengamanan selama operasi akan menerjunkan sedikitnya 150 personil kepolisian. Kapolres Tebo AKBP Budi Rahmat mengatakan, jumlah tersebut nantinya akan tersebar di beberapa titik, dan jumlahnya menyesuaikan kondisi di lapangan. Selain menyiagakan anggota yang berjaga di pos, Polres juga telah membentuk tim khusus anggota yang berpatroli selama operasi berlangsung. Kami mempersiapkan jumlah 150 personil, dibagi menjadi lima pos, tiga pos pengamanan, dua pos pelayanan. Dari mulai ujung perbatasan Tebo dengan Batanghari, kemudian sampai dengan wilayah Tebo, perbatasan dengan wilayah... Terima kasih telah menonton!